Daman mamaku banget ini mah gitu kan Gua sih nyadar diri ya Gua nyadar diri bahwasannya gua pantas buat dia What's up guys, welcome to my channel Terima kasih telah dipilih Jangan lupa untuk subscribe Tombol merah dulu Like dan subscribe Enjoy Sebelum kita akan reaction Kita akan pantun dulu ya Seperti biasa ya Ya oke Banyak pengendara di jalanan Ada juga penjual skuteng Daripada kita gak ada pekerjaan Ayo kita nonton bareng Garing ya Oke lanjut Oke video pembuka kali ini ya Manis-manis banget ya Gimana-gimana gitu ya Senyumnya kayak ini ya Kayak Raisa ya Bentar-bentar-bentar Oke Senyumnya kayak Raisa ya Ada manis-manisnya gitu kan Kita lihat sekali lagi ya Soalnya gua demen Kalau misalnya liat-liat cewek-cewek kayak ginian yang Senyumnya itu manis Kita propus kita Seminggu Ini cipta dulu bener-bener Itu memang gak ada obatnya ya Menurut gue itu gak ada obatnya Karena kenapa Itu senyumnya itu gak ada obatnya banget Jadi diabetes tadinya Ini kenapa nangis sendiri nih Lah Mukanya langsung Mukanya langsung gitu Gini-gini-gini Dia nangis Dia jalan Terus mukanya langsung Beda wajah Terus itu dia langsung nangis Apaan itu Tapi lucu juga sih ya Gua sering liat ini orang di tiktok Istilah kate Istri aneh lebih manis Aneh lebih gitan Cukup bakli Paling tampon Kalo ditembak Nggak mempak wajar Kalo ente nyaman Tolong pikirkan kami yang masih jomblo Yang gak bisa seperti itu Bro Karena kenapa Kalo kami ngelakuin sama orang lain Yang bukan pacar kami Yang bukan istri kami Kan susah digebukin ntar Yakin lah Digebukin Ini mataku Mata kiri mataku Fadil Sapa apanya Lupa Emang Pak Musa Sapa Fadil ini Emang luar biasa Tapi ini Gua salut sama orang Keluangnya Fadil Fair sama anaknya gitu ya Jadi teman sendiri gitu kan Gane artis lagi Gane artis lagi Eee Ceweknya cartik lagi Senyumnya Matanya Wui Kok pada melongo sih Ini cantik nih ceweknya Manis Manis Jadi ceweknya itu Nggak kurus Sedang gitu ya Gemoy Senyumnya manis Rambutnya juga lurus Putih juga Iya gitu kan Ini daman gua banget ya Kalo misalnya dibawa ke rumah gua Gitu ya Dia pasti terima Ini mah kang cupeng Eh cupeng ya Kunaon atuh eh Kunaon Kunaon Ini jogetnya Gaya orang zaman dulu gitu ya Jogetnya Dari rambutnya Dari bajunya Dikasih di dalam lagi Dari celananya juga Gitu kan Sendalnya juga Kacamatanya juga Iya Jadi menostalgiakan Gaya orang zaman dulu Gitu cerita Kalian melihat cowok yang masih di bawah Dari nol Dia ngerintis Gitu ya Tapi dia usaha Tolong jangan ditinggalkan Soalnya nanti jadinya seperti ini Kalo misalnya dia udah naik Dia nggak akan ngelirik kalian Dia akan ngelirik yang lain Yang lebih pantas Daripada kalian Gue jadi tiba-tiba Padahal hidupnya juga sama Ini gue sering lihat di tiktok ya Walaupun dia nggak tampil di branda gue Gitu kan Tapi gue nge-sert dia bahwasannya Karena dia itu manis Kalo dia ngelakuin gitu Apalagi baju kami sama Makanya kami jodoh deh Oke kakak yang tadi ya Kakak yang tadi yang membuka Traction kita Pertama banget Aduh senyumnya bah Daman mamaku banget ini mah Gitu kan Gue sih nyadar diri ya Gue nyadar diri bahwasannya gue pantas buat dia Ketika aku LDR Lagi sama doi Oke Lagi jauh sama doi Oh Aduh kangen lagi Ya meluk lagi Sial overthinking Tapi emang gitu guys Kalo misalnya LDR itu susah Cuman orang-orang tertentu Yang bisa LDR itu Walaupun jarak memisahkan Tapi hati tetap bersatu Lucu Ada yang lagi berantem guys Ini mah Raja bad boy Oke guys Tetap stay di channel ini Oke enjoy Enjoy selamat menikmati